Saudara warga di sekitar Kabupaten Sumarang hingga dari luar daerah mendatangi lokasi kolam tampungan harian PLTA Timo yang diguras airnya. Mereka berebut panen ikan yang digelar 2 atau 3 tahun sekali. Kira-kira seperti apakah? Dan berikut ini liputannya untuk Anda. Warga dari sekitar Kabupaten Sumarang sejak pagi sudah datang ke PLTA Timo yang terletak di desa Telompakan Tuntan Kabupaten Sumarang. Kira-kira warga menyambut tradisi panen ikan yang dilakukan 2 atau 3 tahun sekali. Tradisi panen ikan dilakukan bersamaan dengan pengurasan kolam tandu harian PLTA Timo. Kegiatan pengurasan kolam tandu harian bertujuan untuk membersihkan dasar kolam dan memudahkan perawatan mesin-mesin pembangkit listrik. Kegiatan ini digerar sekali dalam 2 atau 3 tahun. Ada yang dari Salatiga, dari Boyolali, dari Semarang itu juga ada. Tapi sebagian besar itu warga di sekitar. Pak rata-rata untuk hasilnya dijual atau dikonsumsi sendiri ikannya? Ikannya dikonsumsi sendiri. Sembari membersihkan kolam, warga membayar tiket masuk sebesar Rp50.000. Pengunjung dapat menangkap ikan di kolam PLTA JLOK yang sedang dikonsumsi sepuasnya. Biasanya hasil tangkapan warga bisa dijual atau dikonsumsi sendiri. Hidro Teguh Prasawo, Kompas TV, Semarang Menteru, Menteru, Menteru Teguh Prasawo